Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi begitu itu kemudian disampaikan ke beberapa pemerintah, anggarannya ataupun budgetnya sudah tidak ada ataupun sudah terlanjur didistribusikan untuk program-program yang menurut teman-teman pengusaha itu rasanya tidak terlalu efektif gitu ya. Nah untuk meminimalisirlah dampak kekurang efektifan dari stimulus yang sudah disampaikan oleh pemerintah kepada teman-teman pengusaha, apa yang paling bisa dilakukan supaya kita move on dari kondisi ini Mas Angga? Ya sebenarnya sih simpel ya, memang kan intinya kurat nadi perekonomian itu kan tergantung kepada ketersediaan dana segar ya. Di, apa namanya, misalnya di dunia usaha atau di masyarakat gitu loh. Kan kalau sekarang kan situasinya dana ini kan gak bergerak gitu kan. Karena ekonomi menge-stack gitu loh. Ya kan, nah sederhananya itu menurut saya simpelnya memang jurnia usaha ini harus diberikan insensif keuangan gitu loh agar cash flow-nya liquid gitu loh. Kalau cash flow-nya liquid, otomatiknya ini kan dunia usaha kan mau kemai, mau ngamuk akan spending. Nah, spending-nya itu kan bisa dalam berbagai macam hal gitu loh. Kalau sekarang kan yang dilakukan insensifnya misalnya dihilir, kita bisa kekurangan pajak dan lain gimana ya, itu gak akan dipercaya secara langsung. Karena kan mau gimana mau dikurangi pajak, orang memang ini apa namanya, demand-nya berkurang gitu kan, ya pasti pajaknya akan kita bayar secara... Bagaimana dengan restrukturisasi kredit atau misalnya apa, pengajuan-pengajuan ya secara persyaratan pengajuan-pengajuan dana pinjaman lah ya dari perbankan misalnya secara persyaratan itu mungkin gak terlalu ribet lah ya dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Itu kan bicara yang kemarin ya, yang sudah berjalan gitu kan. Sebenarnya kan bagaimana mau di restrek, bagaimana mau di ini, karena ekonominya gak berjalan gitu kan. Tapi menurut saya ya harus diguyurkan dana segal kepada dunia usaha, mau gak mau gitu. Situasi seperti ini, kalau kita benchmark dengan negara-negara lain ya pendekatannya kan memang seperti itu. Kenapa, kalau kita berharap kepada perbankan, perbankan juga akan sangat kesulitan karena memang aturannya ketat dari OJK misalnya. Dan juga memang perbankan kesulitan likuiditas. Karena ini gimana dia mau dunia likuiditas, orang dia juga gak bisa tarik bunga pinjaman kan. Baik. Yang paling penting adalah sebetulnya penyampaian-penyampaian gagasan dari teman-teman pengusaha itu semakin intensif dilakukan agar pemerintah jika kemudian memutuskan untuk kembali memberikan program stimulus, itu betul-betul akan efektif dirasakan oleh teman-teman pengusaha. Mas Angga, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam market review. Sukses untuk Anda, saya selalu Mas Angga. Terima kasih. Ya, dan pemerintah saya demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program market review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.